Malam ini kita akan membahas hal-hal yang paling mendasar Hatshaw Air of Alphabetic English Letter Ketika Anda bertanya kepada Anda, dia minta untuk di-spell, di-eja Karena kita pengencapannya kurang bagus Jadi, hari ini kita akan belajar tentang alphabetic English Letter Kita akan mempelajari hal ini sehingga kita melanggar ke level yang berikut Kita akan mempelajari huruf-huruf dalam bahasa Inggris bagaimana caranya Kita mengucapkan supaya sesuai dengan XMXM Kita akan mempelajari huruf-huruf dalam bahasa Inggris Jadi, ada 26 huruf dalam bahasa Inggris Itu sama dengan bahasa Indonesia Lima diantaranya namanya flowers Dua puluh satu lainnya namanya konsona Ini dalam bahasa Indonesia mirip-mirip ya Jadi, kita akan belajar bagaimana bagaimana menyebutkan setiap layer Jadi, begini saya hapus saja ya Oke, kita akan menyebutkan setiap layer yang berikutnya Jadi, agak ke bawah jangkungan ini A, dalam bahasa Indonesia R, ok, next B, dalam bahasa Indonesia B, dalam bahasa Inggris B, B Jadi pengucapannya Terus ikut keluar Terus We have Selit ya Next we have E So when you have to say E E E E Then we have The next F F So gimana mengucapannya F F F Yeah F Then we have G G G G Ini seolah-olah ada Ruf Z Z Z Z Then we have H H H H disini Dalam pengucapan bahasa inggris Tidak ada huruf H Yang ada H 8 Ya Gak dimana 8 Jadi bucar H H H 8 Then we have I A A I I I How to pronounce this word I Then we have G G G Pengucapannya Seolah-olah ada huruf Z disini sangat It is T C Coba T Ya Betul Then we have Huruf K K K Dalam bahasa inggris K Bagaimana mengucapkannya K K K K Mungkin anda pernah dengar K L Kuala Lumpur ya Kuala Lumpur K L K L Kuala Lumpur K K K K Oke So let's We have L I think it's easy Because same as Worse menunisian What do you say L L L Yeah I think It's easy now Ya hampir Sama pengucapannya Dengan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia L Oke guys I think it's real And I have Before I arise This one We have to Try To pronounce This one I'm sorry This one Is too small Maybe someday I'll buy a bigger one So I can Write down All of the writer Oke We'll try From A A A B B B She D D A E I F F F F F G Z Z Z Z Kemudian Kita punya H disini H Bagaimana Mungkinnya H Betul sekali H H H H Terus Kita coba I I I J Z K K K K K K Kemudian Kita punya L L Oke I think This one is real So I have to change The other one Because we have 26 letters In our Parts of English So next Then we have Letter N N N N Okay This is the next one And How to pronounce this one We have to emphasize Emprecise The stress N Ini M N Is one O O Terus yang ini V V V And We have Q Q Q Q Q Q Q R Kalau Bahasa Indonesian Sedangkan Bahasa Ini Samanya R Jadi Hidahnya Agak Leket Kata R R It is R Bukan R Bukan R Then we have S S T U N N N O V Q R R R S T U V V Okay You can Try at home By yourself I just Help you How the basic Of pronounce this one We have We Okay 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 Yang Kita Bingung Disini Kenapa Apa Namanya We Dalam Bahasa Inggris We Dan Bahasa Nisa Dalam Bahasa Inggris Namanya W W Why 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 They call W Saya akan Sedikit Menjelaskan Asal-lasunnya Tentang W Kenapa Dikatakan W You 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 Kenapa U Sebagaimana Kita tahu U Untuknya Begini Oke U Terus Tambah U Lagi Satu Di Double Jadi Anda Mungkin Baru Asal-lasunnya Kenapa Bisa Dibilang Double You Malam ini Saya akan Jelaskan U Terus Tambah U Buruh Satu Lagi U Akhirnya Double U Dinamakan Double U Oke Paham ya Oke Then We have X X Then We have X And Z Bagaimana Mengucapkan Ini Mengucapannya X X X Terus Y How to pronounce This one Y Disini Namanya Y Oke Y Jadi Sangat Jauh Y Dalam Bahasa Inggris Namanya Y Oke Saya Hisap Dulu Game Then The next This is The next Okay X X X Dalam Bahasa Inggris How to Pronounce Z Z Z Z Z Z Z Z Oke 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 I think It's Enough Oke Jadi Fowel Dalam Bahasa Inggris Ada 5 Samawas Indonesia The power Consist Of 5 Lenners And About The Consonel Consonel Trand 1 Trand Caractor Oke Oke I think It's Enough See you next Video Thank you Bye